Ketidakperawanan Ternyata dari statement Sekretaris Kemenpora Gatot S. Dewa Broto sudah disampaikan bahwa tidak ada standarisasi nasional maupun internasional terkait isu tentang keperawanan seorang atlet jadi ketika atlet ini dipulangkan itu sebenarnya adalah masalah indisipliner dan dia pun sudah meminta maaf soal itu dan mengakui kesalahannya namun yang menjadi polemik sekarang ini adalah kenapa sih kok jadinya dipersalahkan soal keperawanan Jadi ini kan sebenarnya sudah diklarifikasi juga ya jadi memang tolong jangan di fokuskan lagi dalam masalah itu gitu Dan ini menjadi berita terakhir untuk kali ini ya dan kita akan kembali lagi besok di insert lagi hanya di TransTV milik kita bersama besok Senin loh by the way Maraknya pemberitaan soal pemulangan seorang atlet senam lantai terkait isu keperawanan pada SEA Games 2019 membuat sejumlah pihak turut angkat bicara dalam konferensi pers pada Jumat 29 November lalu Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Gatot S. Dewa Broto telah menegaskan Jika tidak ada standar nasional maupun internasional terkait keperawanan seorang atlet Pemulangan paksa sang atlet oleh tim pelatih ini dinilai merupakan hal yang tidak logis bahkan cenderung merugikan pihak yang dituduh Kami juga ingin meminta kepada pihak pesannya untuk menyampaikan keterangan pes ini untuk menyebutkan bagaimana duduk masalah sesungguhnya Karena di dalam olahraga itu tidak dikenal apakah seseorang itu mohon maaf ya itu masih gadis atau enggak Itu bukan standar baik standar nasional maupun standar internasional IUC juga tidak mengenal seperti itu Melansir pemberitaan CNN Indonesia atlet bernama Salva Afrila asal Kediri Jawa Timur itu dikabarkan telah melakukan serangkaian tes di sebuah rumah sakit di Kediri Dari hasil pemeriksaan diketahui jika hal tersebut sama sekali tidak benar Tim dokter memastikan bahwa atlet yang telah mengoleksi 49 medali itu masih benar-benar perawan Meski demikian hal itu tidak mampu membangkitkan semangat Salva untuk kembali menekuni olahraga tersebut Menurut sang ibunda, kondisi putrinya saat ini cukup terpukul Bahkan sejak kepulangannya 13 November lalu Salva masih enggan pergi ke sekolah Atas hal ini Salva dan sang ibu tak kuasa menahan tangis atas kekecewaan yang dialami oleh putrinya Ya saya minta maaf kepada orang tua saya karena orang tua saya merasa sangat tersebut dengan adanya berita seperti ini Ya saya juga mau minta tolong mengkalifikasikan merehabilikasi nama saya kembali Saya ngerti saya salah, tapi maksudnya tidak seperti itu bilangnya Kan korpornya kan bilangnya sudah tidak meji Saya terima konsep banyak Tapi maksudnya itu bilangnya itu jangan yang aneh-aneh Kan itu kan juga menyentuh masa depan